Diumumkan hari ini, Erik Thohir kembali datangkan striker keturunan Belanda untuk perkuat tim Nas Indonesia. Jadi harapan admin, lini depan masih menjadi pekerjaan rumah pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong. Sektor ini kerap jadi sorotan karena kesulitan mencetak gol di sejumlah laga penting. Bahkan, beberapa kali Shin Taeyong terang-terangan memberikan kritik, seiring lolosnya tim Nas Indonesia keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, mau tak mau, Shin Taeyong harus memutar otak untuk menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, persaingan dipastikan akan lebih ketat, karena lawan yang bakal dihadapi merupakan tim tangguh Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi. Hingga Irak, beberapa nama striker keturunan pun sudah muncul ke permukaan. Salah satunya adalah ular Romani yang dikabarkan sedang didekati oleh PSSI. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Ronny Pangemanan, pria yang akrab di Sapa Bumropan, mengaku sempat menanyakan perihal ular Romani kepada ketua umum PSSI, Eric Thohir. Dia mendapatkan jawaban bahwa ular Romani memang masuk ke dalam radar pemain keturunan yang diusahakan membela tim Nas Indonesia. Saya tanyakan tentang ular Romani ke Pak Eric Thohir karena memang tim Nas Indonesia butuh striker murni. Tanpa striker murni tentu saja sulit dan itu menjadi permasalahan kita dalam pertandingan melawan Irak serta Filipina. Kata Bumropan di youtubernya, memang ada Rafael Struik tapi dia bukan tipikal penyerang nomor 9, dia lebih ke flank. Lalu kita masih ada Malik Risaldi dan Dimas Derajat tapi itu tidak cukup juga. Sehingga menurut saya, harus mendatangkan pemain depan baik yaitu ular Romani, sambungnya, oleh Romani sebelumnya pernah mengaku bahwa sempat dihubungi PSSI untuk membela tim Nas Indonesia, saat itu striker berusia 23 tahun itu masih mempertimbangkan tawaran tersebut karena masih berpikir bisa membela tim Nas Belanda suatu saat nanti. Kemarin saya tegaskan lagi ke Pak Eric Thohir, bagaimana dengan ular Romani Pak ketua lagi-lagi bilang sudah masuk ke dalam radar dan sekarang sedang diupayakan supaya ini berhasil? Kata Ronny Pangemanan, ular Romani menjadi pemain kedua yang sedang diusahakan oleh PSSI untuk membela tim Nas Indonesia. Sebelumnya ada nama Kevin Dix yang juga sedang didekati PSSI, tim Nas Indonesia berpotensi ketambahan dua amunisi baru melalui jalur naturalisasi sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia digelar. Squad Garuda berhasil mengamankan jalan keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada bulan ini berkat kemenangan 2-0 atas Filipina, gol-gol dari Tom Haye dan Rizky Rido sukses membuat tim asuhan Shin Taeyong melaju ke 18 besar tim-tim Asia untuk memperebutkan Tiket keputaran final Piala Dunia 2026 Di putaran ketiga nanti, lawan-lawan yang akan dihadapi oleh tim Nas Indonesia akan jauh lebih bergensi, tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia berpotensi menjadi lawan tim Nas Indonesia, tak ayal, perkuatan tim pun wajib dilakukan oleh Shin Taeyong dan naturalisasi pemain keturunan masih terus dilakukan oleh PSSI. Setelah yang terbaru Kelvin Verdong, yang debut di Laga Kontra Filipina pada 11 Juni lalu, kini ada dua nama baru yang muncul, mereka adalah Kevin Diggs dan Ula Romeni. Sebagaimana diklaim oleh pandit senior Ronnie Pangemanan alias Bung Ropan dalam kanal Youtubenya baru-baru ini, prosesnya tentu masih panjang karena hingga saat inipun mereka berdua masih belum bersalaman dengan Ketua Umum PSSI. Erik Thohir, yang seakan mengonfirmasi proses naturalisasi, namun demikian, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia juga masih lama, karena baru akan dimulai pada September mendatang. Putaran ketiga pun berjalan panjang mengingat tim Nas Indonesia akan melakoni total 10 pertandingan pada ronde tersebut hingga tahun 2025 mendatang. Oleh karena itu, masih ada proses panjang yang perlu dilalui agar Ula Romeni dan Kevin Diggs masuk ke squad asuhan Shin Taeyong. Kendati begitu, tentunya kehadiran mereka berdua akan menambah kualitas tim Nas Indonesia, mengingat Diggs dan Romeni bermain secara regular di klubnya masing-masing. Kevin Diggs bahkan berlaga di Liga Champions bersama klub raksasa Denmark, FC Kopenhagen. Kehadirannya diprediksi dapat membuat Justin Hübner dicadangkan, Diggs merupakan seorang back tengah. Meski sektor ini cukup penuh, seseorang dengan kualitasnya tentu akan menjadi sangat berharga sebagai teman Jai Idzes dan Rizky Rido di lini pertahanan, sedangkan Ula Romeni adalah striker, yang selama ini dianggap sebagai sektor yang kurang di squad tim Nas Indonesia. Pada saat ini, posisi nomor 9, atau striker ujung tombak, kerap diisi oleh Rafael Struik, yang sejatinya adalah seorang penyerang sayap. Jika Romeni sudah tiba, maka Struik bisa dikembalikan ke sisi sayap, selagi Marcelino Ferdinand dicadangkan. Struik akan menopang Romeni yang menjadi nomor 9 selagi sisi sayap kiri tetap diisi oleh Ragnar Oratmang Nguyen. Kini, tak ada lagi yang berani memandang enteng tim Nas Indonesia. Sukses melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia membuat mata dunia terbuka lebar-lebar terkait kedikdayaan Indonesia dalam dua tahun terakhir, kehadiran pemain naturalisasi yang diterus digalakan, PSSI, di bawah komando sang ketum, Erik Thohir. Sukses mendongkak performa tim Garuda di level internasional. Sebelumnya, tim Nas Indonesia juga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan merangsek ke semifinal Piala Asia U23-2024. Bagaimana di putaran ketiga kualifikasi? Nanti, Indonesia tentunya bertekad meneruskan sensasi, meski lawan-lawan yang dihadapi kian berat, selain tim Nas Indonesia, ada 17 negara lain yang juga siap saling tikam dan beberapa di antaranya merupakan gurita Asia seperti Irak. Iran, Arab Saudi, Australia, Korea Selatan, dan Jepang, berat dan terjalnya perjuangan tak membuat PSSI jibar. Sebaliknya, otorita tertinggi sepak bola Indonesia hakul yakin tim racikan Shin Taeyong bisa melangkah ke fase selanjutnya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan di putaran final Piala Dunia 2026, kata Erik Thohir. Tim Nas Indonesia terus berbenah karena babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Drawing rencananya akan dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada 27 Juni mendatang dan jika tak ada aral melintang pertandingan segera dimulai pada 5 September hingga 10 Juni 2025, kabar baiknya, PSSI Santer diwartakan akan segera menaturalisasi asal Belanda. Kevin Dix, siapa dia? Berusia 27 tahun, Kevin Dix saat ini bermain untuk Copenhagen, Denmark. Tak hanya bisa diplot sebagai kanan, Kevin Dix juga mumpuni di sisi kiri pertahanan. Musim lalu, pemain berdarah campuran Indonesia, Maluku, Belanda itu hadir dalam 51 laga bersama Copenhagen dengan torehan 4 gol serta 2 asis. Tak hanya Kevin Dix, PSSI juga masih terus memburu pemain-pemain keturunan berkualitas yang ada di luar negeri untuk mengisi starting 11 Shin Taeyong. Terima kasih telah menonton!